Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini Kita akan mendengarkan Kisah inspiratif Bismatirna Seorang mu'alaf yang menemukan Kedamaian dan keyakinan Dalam Islam Semoga kisah ini dapat memberikan Inspirasi dan memperkuat Iman kita semua Bulan suci Ramadan Adalah Waktu yang sangat istimewa Bagi umat Islam Namun Bagi Mitz Matirna Perjalanan spiritualnya Dimulai sebelum itu Setelah Melalui berbagai pencarian Dan perjuangan Mitz Matirna Akhirnya menemukan Islam Dan memilih untuk menjadi mu'alaf Dalam video ini Ia akan berbagi pengalaman Dan perasaannya Setelah memeluk Islam Serta bagaimana Ia selalu merasakan Kehadiran Allah Dalam setiap langkah hidupnya Judul Memilih menjadi mu'alaf Bismatirna Selalu merasa Allah bersamanya Namanya Bismatirna Ia berasal dari Rusia Ia resmi memeluk Islam Pada tanggal 17 Maret 2014 Bismatirna Tumbuh dalam masyarakat Dengan masa lalu Uni Soviet Yang ateis Namun Ia tetap Menganut agama Ia mengaku Sangat religius Meskipun Tidak mendapatkan Pengetahuan Mendalam Atau pendidikan agama Namun Hari demi hari Ia menemukan Cinta kepada Allah Tanpa pemahaman Yang baik Tentang apa artinya Mencintai Allah Saya lebih religius Terutama ketika Saya menghadapi Banyak tantangan Dalam hidup saya Terkadang Sejujurnya Saya berharap Tuhan Menyertaiku Dia bisa Mendengarkankanku Dan dia bisa Menolongku Ungkap Bismatirna Dilansir dari Abud Islam Bismatirna Mengungkapkan Jika Tengah ditimpa Musibah Atau masalah Yang datang Bertubi-tubi Ia merasa Separuh hidupnya Telah berada Di neraka Separuh hidupku Aku berpikir Ya Tuhan Aku berada Di neraka Jadi Aku punya harapan Bahwa Tuhan Menyertaiku Ujarnya Bismatirna Kemudian Memutuskan Untuk hijrah Ke Sharm Sheikh Di Mesir Disanalah Bismatirna Terasa Menemukan Dirinya Yang baru Dia terkejut Bahwa di Mesir Orang-orang Percaya Kepada Tuhan Dan mereka Dapat berbicara Kepada Sesemua orang Tentang Tuhan Setiap orang Dapat berbagi Cinta Kepada Allah Ini Dengan dirinya Tuhan Mengirimkan Seorang suami Kepadaku Dan berkat dia Dan umat Beragama lainnya Aku semakin Yakin Dengan Keputusanku Pindah agama Menjadi muslim Alhamdulillah Sekarang Saya muslim Dan bersama Allah Ujarnya Menurutnya Islam adalah Agama Yang menjamin HAA Seorang Perempuan Islam Bahkan Begitu Menghormati Seorang Wanita Menurut Saya Ada Alasan Di balik Hal ini Karena Perempuan Bukan hanya Ibu Dari Umat Manusia Namun Sebagai Perempuan Meskipun Secara Alami Kita Lemah Namun Sebenarnya Kita Lebih kuat Dalam Menjalani Kehidupan Yang Lebih Sulit Dibandingkan Laki-laki Tetapi Kita Harus Menyembunyikan Kekuatan Itu Dari Mereka Untuk Membantu Mereka Merasa Bahwa Mereka Cukup Kuat Ucapnya Setelah Memeluk Islam Bis Matirna Merasakan Dirinya Lebih Percaya Diri Ia Merasa Setelah Menjadi Seorang Muslimah Ia Lebih Berbudaya Lebih Berpendidikan Dan Tidak Akan Membiarkan Siapapun Memandang Rendah Dirinya Ujarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menunjukkan Kepada Umat Manusia Perlakuan Terbaik Terhadap Wanita Jadi Ia Berharap Seluruh Umat Islam Akan Mencontohkan Sikap Dan Perlakunya Ini Insyaallah Suamiku Akan Memperbaiki Sikapnya Juga Dan Aku Akan Memperlakukanku Jauh Lebih Baik Katanya Tidak 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 Menjadikannya Lebih Percaya Diri Dan Merasa Berharga Islam Juga Dapat Membantu Mengatasi Semua Masalah Yang Ia Alami Dalam Kehidupan Dengan Cara Yang Damai Dan Baik Alhamdulillah Kita Punya Al-Quran Nasihat Allah Dan Teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Saya Ingin Mengatakan Kepada Seluruh Umat Manusia Terutama Umat Islam Janganlah Berputus Asa Allah Bersamamu Dia Dapat Mendengarmu Dan Akan Menyenangkan Dan Dia Akan Mengirimkan Yang Terbaik Untukmu Syukuri Syukuri Saja Semuanya Dan Bersabar Serta Berdoa Kepada Allah Ujar Bits Matirna Itulah Tadi Pejalanan Spiritual Dari Mu'alaf Rusia Yang Bernama Bits Matirna Kisah Bits Matirna Ini Mengajarkan Kita Bahwa Hidayah Allah Bisa Datang Kepada Siapa Saja Dan Kapan Saja Keputusannya Untuk Menjadi Mu'alaf Bukan Hanya Tentang Perubahan Keyakinan Tetapi Juga Tentang Menemukan Makna Hidup Dan Kedamaian Sejati Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Barang Siapa Yang Dikehendaki Allah Akan Mendapat Hidayah Atau Petunjuk Dia Akan Membukakan Dadanya Untuk Menerima Islam Quran Surah Al-Anam Ayat 125 Perjalanan Spiritual Bits Matirna Mengingatkan Kita Untuk Selalu Bersyukur Atas Hidayah Yang Diberikan Dan Untuk Terus Berusaha Mendekatkan Diri Kepadanya Allahu A'lam Bissawaf Terima kasih Telah Menonton Video Ini Semoga Kisah Bismar Tirna Dapat Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semua Untuk Terus Meningkatkan Iman Dan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Kisah Kisah Inspiratif Lainnya Akhir Kalem Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Kisah